Kertas busa pink, gambar sirip, gunting siluetnya, buat beberapa, tambah tekstur. Sirip tunggal memungkinkanmu berenang lebih cepat di bawah air. Ayo kita berenang. Ide yang bagus. Hai, aku sedang mencari sirip. Ini model yang paling hebat. Bagus, kami butuh dua pasang. Ups, hanya tersisa sirip tunggal. Tidak masalah, dia akan suka. Angela, lihat yang kubawa. Wow, cantik sekali. Bagaimana caranya sampai ke kolam? Jangan khawatir, akanku gendom. Dan menyelam. Hooray! Akanku tunggu di pantai. Hei, Lalilu, aku mau ubah penampilanku. Meow. Oh, oke. Buat pola ekornya. Lalu gunting. Jahit potongannya. Thank you. Gambar skala. Potong sirip yang mengkilat. Tambahkan glitter. Pakai atasan payet. Hati berkilau. Wow, jadi putri duyung istimewa. Hai, Angela berenang di dunia bawah laut. Wow, harta karun. Oh, aku lihat mutiara. Dimana dia? Aku harus mencarinya. Angela menyentuh mutiara ajaib. Dan dia berubah menjadi putri duyung. Wow, aku jadi putri duyung. Mungkin bisa bernyanyi dengan ajaib. Suara indahnya menarik perhatian penghuni bawah air. Sekarang dia mengerti bahasa mereka. Gulung dengan kertas busa. Masukkan tabung. Tabung ganda. Hubungkan selam. Skuba kita sudah siap. Potong bingkai maskernya. Bagian tepi. Masker dan perlengkapan selam ini membantu bertahan di bawah air. Tom pergi ke dasar laut mencari Angela. Angela! Di mana dia? Oh, Tommy. Bagaimana dia? Oh, sayangku. Aku khawatir. Tom, kamu menemukanku. Tentu saja. Kita bersama selamanya. Oh, kamu berubah. Kamu punya ekor. Ayo rayakan pertemuan kita. Mereka tinggal di bawah air. Cinta mengalahkan semua rintangan. Siapkan cincin. Rekatkan ke payetnya. Sepasang dot. Tutupi dengan pernis bening. Payet. Kerang laut yang berbeda ukuran. Dua dot masuk ke dalamnya. Sekarang Angela sedang hamil. Tom bersantai sambil membaca buku. Apa aku mengganggumu? Tidak. Aku punya kejutan. Apa ini? Kerang. Lihat isinya. Oke. Satu lagi. Dan banyak lagi. Wow. Ini yang terakhir. Oh ya ampun. Kamu sedang hamil? Dengan anak kembar? Aku sangat senang. Kebahagiaan mereka tidak ada habisnya. Bola LOL. Ambil setengahnya. Hati yang lucu. Tambahkan kertas busa. Potong pinggirannya. Rekatkan pinjata. Tambah tentakel mengkilap. Ini pinjata baby shower yang luar biasa. Aku mengumumkan dimulainya pesta gender. Para tamu membawa hadiah. Selamat untuk keluarga bahagia ini. Momen yang luar biasa. Ayo berfoto. Sekarang bagian yang paling penting. Laki-laki atau perempuan? Pinjata ubur-ubur sudah siap. Siap? Ayo cari tahu. Hati pink dan biru berjatuhan. Laki-laki dan perempuan. Ini luar biasa. Ayo siapkan bahannya. Gambar kontur ekornya. Gunakan jarum dan benang. Jahit bonekanya. Rambut benang. Gambar wajah. Boneka putri duyung. Mainan yang cantik. Tom dan Angela mendaftar kursus parenting. Ayo mulai pelajaran pertama. Ikuti caraku. Oke. Seperti ini? Oh tidak. Di mana suaminya? Tom bermain di permadani bayi. Sekarang pelajaran membedong. Itu mudah. Akanku lakukan sendiri. Voila. Ah, Tom. Ada apa? Oh, baiklah. Sekarang lebih baik. Mungkin. Sudah pasti. Menindurkan putri duyung kecilmu. Ya, aku berhasil. Ya. Dengan latihan, pasangan ini akan menjadi orang tua teladan. Potong toples plastiknya. Bungkus dengan tenun. Buat kasur yang empuk. Pita lucu. Ada cakar yang menggantung dan telinga. Keranjang untuk anak kucing yang baru lahir. Angela dan Tom menunggu kelahiran bayinya. Kamu pasti bisa. Bersiaplah, ini waktunya. Oke. Tunggu, ada hadiah untuk anak-anakku. Oh, sangat manis. Kamu suami yang penuh perhatian. Aku bersamamu. Oke. Putri duyung anak kucing lahir. Hore, kita jadi orang tua. Siapkan bayi kecil. Buat ekor putih. Ratakan warnanya. Rambut merah. Sepasang telinga kucing. Gambar matanya. Pupil. Tutupi ekor dengan pernis transparan. Oh, gadis kecil yang imut. Keluarga kecil ini datang ke taman untuk piknik. Kamu bawa semuanya? Ya. Oh, tidak. Aku lupa bawa susunya. Jaga anak-anak. Aku segera kembali. Aku bisa. Si bayi bersenang-senang. Mereka merangkak kemana-mana dan terjerat rumput laut. Anak-anak menaiki kepiting, lalu bersenang-senang di ayunan. Oh, tidak. Ibu segera kembali. Semua sudah ada. Anak-anak melihat ibu mereka dan langsung kembali. Oh, sayangku. Kalian bersikap baik? Itu akan jadi rahasia mereka. Potong tongkat. Cat ulang warna pirus. Gantungkan di benang. Kucing senang bermain. Gantung bolanya. Ini akan jadi hiburan favorit mereka sebelum tidur. Ibu dan ayah mengajak mereka bermain. Hati-hati, sayang. Akanku jaga mereka. Oh, si bandel kecil. Melompat dan bersenang-senang. Pikirkan sesuatu, kumohon. Aku ada ide. Lihat yang kubuat. Bola menarik perhatian mereka. Mereka menjadi tenang. Dan orang tua mereka bisa bersantai. Siapkan tongkat. Ubah jadi pink dan biru. Ikat tali di ujungnya. Rangkaian manik. Ikan berbulu. Tangkap pancing besar dan kecil. Anak-anak dibawa ke taman kanak-kanak. Halo, ini anak-anak kami. Oh, baiklah. Kami akan jaga mereka. Bersikap baik ya. Ayo, bermainlah. Mereka tidak suka tempat ini. Kastilnya kecil. Pesawat tidak bisa terbang. Pesawat tidak bisa terbang. Dan sepeda tidak bisa naik di atap. Ini tidak berhasil. Aku punya ide. Wow, keren sekali. Aku berhasil. Anak-anak sangat senang. Guru selalu punya cara dalam mengurus anak. Wednesday mendapati dirinya sudah di dasar laut. Dan dia menemukan teman. Kura-kura ini membawanya langsung ke lalilu. Ambil tubuh yang rusak. Buat ekor dari plastisin. Glitter hitam berkilau. Cobalah atasan yang berkerah. Wajah tanpa ekspresi. Begitu sampai di dasar laut, Wednesday menjadi putri duyung. Wednesday dipindahkan ke Akademi Bawah Laut Nevermore. Harus belajar lagi? Oh tidak, aku mau istirahat dari semua ini. Anak-anak, perkenalkan siswi baru kita, Wednesday Addams. Ini tempat untukmu? Aku tidak mau. Pelajaran dimulai. Kenapa bawa payung memangnya hujan? Ini ajaib dan selalu bersamaku. Aneh. Kelas dimulai dengan menari di Sekolah Bawah Laut Nevermore. Pasang lagunya. Dapatkan suasana hati yang baik sepanjang hari. Potong lengan yang patah. Buat ekor dengan sirip. Tambahkan tekstur. Campur warna yang pas. Warnai jahitannya. Ting juga menguasai dunia bawah laut. Ayo lanjutkan pelajaran kita. Ayo ke meja kita. Hari ini pelajaran kita sulit. Ayo lakukan sihir. Ini menarik. Ini ada tangan di depan kalian. Tidak bisa berada di bawah air. Tapi bisa diperbaiki semuanya. Aku pernah melihatnya. Ayo masukkan hiu ke dalam balon oksigen. Ucapkan mantra. Dan voila, Ting punya ekor sekarang. Wow, keren. Berenanglah. Kau memilihku. Kita akan berteman. Ambil kulit imitasi. Buat rangka ransel. Buat kait dari peniti. Aksesori penuh gaya ini selalu bersama dengan Wednesday. Gagak kecilku. Ayo bersiap-siap ke sekolah. Aku tidak mau. Itu menyenangkan. Lihatlah ransel yang ini. Ranselnya keren. Tapi belajar itu menyebalkan. Ting kau denganku. Ting dengan cekatan masuk ke ransel. Apa yang begitu mengesalkan dengan sekolah ini? Semoga berhasil. Goodbye. Semua siswa ada di lorong. Hei, kau siap untuk siksaan lagi? Kau bicara apa? Oh, lihat. Ranselnya bergerak. Apa isinya? Siapalah teman kecilku. Wednesday tumbuh dewasa. Hapus riasan lama. Gambar bayangan dan memar yang suram. Ini lebih baik. Potong polanya. Kedua belahan menjadi gaun panjang. Jahit lengan baju. Buat sirip ganda. Hiasi dengan motif polkadot. Maksudnya. Maksudnya. Manset dan kerah renda. Wednesday pasti menemukan sesuatu yang mengejutkanmu. Selamat datang di toko musik. Aku tidak suka. Tidak ada drum. Suara gitar menarik. Halo, ada yang bisa kubantu? Aku sedang mencari selo. Hmm, menarik. Kami hanya punya biola. Apa itu bisa? Oh, tidak. Mungkin gitar bas? Hmm, kelihatannya keren. Ada apa kalajengking kecilku? Mereka tidak punya selo, tapi basnya lumayan. Bagus, kami akan beli. Wednesday pun senang. Bas ini akan mengguncang sekolah yang membosankan. Detail yang sangat menarik. Lepaskan jarum dari dasarnya. Cat warna abu-abu. Senyumlah. Ini obeng ajaib. Cangkang kita sudah dicat. Pasang pegangannya. Semua alat yang diperlukan ada di dalam. Kita tidak pernah tahu kapan akan berguna. Nah, aku harus pergi. Pindah ke kedai kopi yang nyaman. Silakan, minuman ini akan menghiburmu. Banyak pengunjung yang datang. Hai. Apa rekomendasimu? Menunya banyak. Bagaimana dengan espresso? Klasik abadi. Terima kasih. Persis seperti yang aku mau. Kau punya kopi terbaik. Wednesday datang mengunjungi Xavier. Hai, Xavier. Aku pesan yang sama. Mesin kopi mulai berasal. Maaf, tidak ada kopi. Aku bisa perbaiki. Obeng di tasku ada gunanya. Minggir, Xavier. Sudah berpengar. Fungsi. Double espresso, ya. Wednesday selalu dapat yang diinginkan. Wednesday tumbuh dewasa. Pakaikan riasan baru. Mana kepangku? Gaya rambut sederhana. Buat bajunya. Buatlah sirip. Buatlah sirip. Pinggang ditonjolkan dengan ikat pinggang bertali ketang. Telinga kucing di atas. Wednesday memang sangat mempesona. Waktunya membaca. Bantu aku. Anggota kami tidak cukup dalam kompetisi. Oh tidak, aku tidak memakai itu. Jadilah nomor 13. Baiklah. Wednesday didandani seperti kucing. Kompetisi akan segera dimulai. Semoga beruntung. Aku percaya. Hei, kecepatan penuh. Penonton pun gembira. Wednesday mengalahkan Bianca. Piala jatuh kepada tim kucing. Hooray! Para gadis senang menjadi juara. Ambil plastik hitam. Potong lipatannya. Buat kotak hitam. Cincin di atas. Lapisi tutup dengan cat kuku mengkilap. Oh, bola ajaib. Atribut magis dari penyihir sungguhan. Bola ini dengan mudah menggantikan telpon biasa. Wednesday sedang istirahat di kamar. Aku rindu putriku. Kugunakan bola ajaibku. Apa? Aku sedang sibuk. Iya, aku akan bicara dengan ibu. Aku lelah dengan kontrol total ini. Aku butuh privasi. Kita butuh tampilan baru. Lakukan pengukuran. Ambil kain hitam. Apa yang akan terjadi? Pas dan elegan. Ting membawa ekor gaun. Tambahan yang sempurna. Monster! Wow, tule berkumpul menjadi kerutan yang rapat. Ayo ganti warna. Kadang risikonya sepadan. Tapi tidak hari ini. Rambut gelap lebih baik. Pesta dan sa segera tiba. Gaun yang ketat dan sangat indah. Kau ingin mencobanya? Iya. Terima kasih. Menurutku ini cocok. Aku akan beli. Oke. Bye. Para siswa sudah berkumpul. Wednesday belum datang. Dan ini dia. Wow, cantik sekali. Ayo meriahkan lantai dansa yang membosankan ini. Tarian khasnya mengesankan semua orang. Kau pelajari di mana? Aku punya banyak rahasia. Tahun-tahun berlalu. Wednesday menjadi wanita tua. Sisi rambutnya. Tambah sedikit uban. Oleskan perona dan kerutan. Lipstick gelap seperti biasa. Buat ekor dari kain dengan payet. Tambah aksen mutiara. Ubah stick menjadi tongkat. Tas tangan klasik. Wednesday punya selera yang sempurna. Wednesday dan Xavier telah bersama sepanjang hidup mereka. Ada pertunjukan yang bagus di teater. Biar ku bantu. Oh, terima kasih. Kau pria sejati. Oh, aku lupa tongkatku. Tidak masalah. Akanku taruh. Mereka menghangatkan diri dekat perapian. Saatnya melihat album foto lama. Ini saat kita masih muda. Iya, saat kita masih bodoh. Tapi mereka lebih kuat bersama. Ambil cangkang ini. Yang satu orangnya, yang satunya biru. Masukkan beberapa telur dengan hati-hati. Bayi kita akan segera lahir. Bagaimana penampilannya? Olaf merawat telur-telur itu. Bayi-bayi segera lahir. Waktunya mengirim mereka ke inkubator. Hmm, menarik. Apa yang terjadi di sini? Oh, cantik sekali. Berenang bersama. Ini menarik. Ada yang bisa aku bantu? Sudah siapkan? Kita akan punya ikan eksotis. Coba lihat. Wow, putri duyung kecil Elsa dan Anna. Selamat datang di dunia bawah laut yang indah. Gunakan gantungan. Teku kawat menjadi rangka. Hiasi dengan bunga karang. Ubah tanaman menjadi rumput laut berkilau. Cahaya yang indah. Kepala tempat tidur tidak ada. Pasanglah ke keranjang. Buat kasur dengan bantal. Gantung buayan kita. Dijamin mereka akan tidur nyenyak. Anna dan Elsa tertidur dengan manis di buayan. Shh, tenanglah. Oh, tidak. Mereka bangun. Aku harus apa? Oh, baiklah. Ayo beri makan. Susu hangat menenangkan. Pada dahulu kalah. Oh, belum bisa tidur. Pindahkan ke dua buayan ini. Sepertinya mereka sudah tenang. Aku akan pergi sebelum mereka terbangun. Poneka tua ini akan berguna. Lebih baik dengan rambut panjang. Pasang sirip kain tule. Elsa imut sudah bertambah besar. Mereka mencari harta karun. Ayo ke gua. Ini ada botol. Ada peta di dalamnya. Pasti ada di sekitar sini. Lihat, sebuah peti. Wow, mereka ingin mengejutkan Elsa. Selamat ulang tahun, Elsa. Selamat ulang tahun. Ini untukmu. Terima kasih. Oh, kejutan yang menyenangkan. Gunakan cangkang. Buat engsel penghubung. Gunting beberapa plester. Pertolongan pertama selalu siap. Olaf berjalan di sepanjang dasar laut. Aku terjebak. Aku dipenuhi jarum. Tolong aku. Kuambil kotak P3K. Aku keluarkan jarumnya. Pakai plester akan segera sembuh. Sudah tidak ada lagi goresan. Rambut baru yang disulap lalilu. Cat warna hijau. Hati berlian imitasi sempurna. Kain tule ringan. Sepasang sirip. Anna tumbuh jadi remaja pemberani dan ingin tahu. Dasar laut ini menyimpan banyak rahasia. Mereka menjelajahi rumah bawah laut Adams. Di sini menyeramkan. Ayo pergi dari sini. Suara apa itu? Tamu tidak diundang. Tangkap mereka, skeleton. Ups. Aku akan kembali, Elsa. Tertangkap. Kau seharusnya malu. Begitu Morticia pergi, Anna berenang ke arah kakaknya. Wow, halo. Kau siapa? Aku Wednesday. Bisa bantu selamatkan kakakku? Ibu sembunyikan kuncinya di ketol. Elsa, hore. Para gadis selalu saling membantu. Ambil cangkang aroma. Campurkan cat. Isi dengan berbagai warna. Potong cangkang glitter. Ini cermin yang bagus. Palet cerah dan kuas yang nyaman. Palet sempurna untuk tata rias kreatif. Hari lain di sekolah Putri Duyung. Ini murid baru kita. Hai semuanya, aku Jack. Oh, manis sekali. Oh, aku khawatir. Biar ku bantu. Oh, terima kasih. Ini canggung. Elsa pulang membawa inspirasi. Aku tidak percaya. Aku diajak berkencan. Mungkin riasan? Ayo coba. Ada apa dengan wajahmu, kak? Ya, ini tidak berhasil. Biar ku bantu. Ana memang sangat hebat. Wow, kau tampak keren. Terima kasih. Elsa pun tumbuh dewasa. Dia akan punya ekor baru. Potong siripnya. Ekor ini sempurna. Ikat pinggang mengkilap. Pasanglah cangkang. Leontin bentuk hati dileher. Elsa menarik perhatian semua makhluk laut. Ana dan Elsa adalah aktivis lingkungan. Begitu banyak sampah. Ayo bersih-bersih. Aku punya atas. Mereka membersihkan dasar laut. Ana lihat. Ikan ini dalam masalah. Mereka membebaskannya. Selesai. Kita bisa santai. Turis lewat di dekat mereka. Jangan buang sampah sembarangan. Kita harus lindungi lingkungan. Ambil wadah plastik. Pasang detailnya. Cat biru semuanya. Tambahkan lensa dan tombol. Gantung kamera pada tali. Polaroid tahan air memungkinkanmu mengambil foto bahkan di air. Agen perjalanan ini siap menawarkan pilihan wisata yang terbaik. Ini para pengunjung. Halo, ada yang bisa kubantu? Kami mau bawa pergian. Ini adalah tur yang tidak terlupakan. Kami memilih Paris. Ayo pergi. Wow, Menara Eiffel. Cantik sekali. Wow, ini Ladybug. Ayo berfoto bersama. Wow, Tiki pun ada di sini. Para putri banyak foto selfie. Pertemuan yang menyenangkan dengan selebriti. Ambil bagian plastik. Potonglah. Bagus sekali. Begitu banyak manik-manik. Sempurna. Pasang kedudukan. Hiasi mikrofon. Kami ingin mendengar pertunjukannya. Para hadirin sekalian. Aku gugup sebelum pertunjukan. Memperkenalkan bintang yang sedang naik daun, Elsa. Ya. Hai semuanya. Aku punya lagu untuk kalian. Mutiara, Koral. Aku pecundang. Tidak apa-apa sayang. Semua akan berhasil. Ayo coba bersama. Elsa mendukung adiknya. Bravo! Bravo! Selamat untuk kalian. Kalian layak dapat hadiah utama. SelamatPlay 0800. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton